Anak perempuan ini selalu berpura-pura sebagai laki-laki di hadapan ayahnya Kenapa ya? Karena takut ketahuan ayahnya, dia pun membakar semua pembalutnya seperti ini Dia pun pergi ke supermarket nih untuk membeli pembalut baru Tapi malah ketahuan ayahnya nih, untung saja ayahnya gak sadar Dia pun membukus dadanya seperti ini biar gak keliatan besar Dia disekolahkan di sekolah militer Karena ayahnya ini adalah seorang tentara Ternyata ayahnya ini gak suka sama anak perempuan Dia pun ngelarang anak perempuannya untuk belajar bareng cewek-cewek ini 8 tahun yang lalu sebelum meninggal ibunya ini berpesan Ketika ayahnya pulang dari tugas militer Dia harus berpura-pura sebagai laki-laki Agar dia diakui dan memiliki hak atas rumahnya Sampai akhirnya dia pun lulus nih dari sekolah militer Dia pun mendatangi ayahnya nih sebagai laki-laki dan mengajak wartawan Di hadapan wartawan ayahnya itu dipermalukan Dia pun membuktikan nih kalau perempuan juga bisa menjadi militer Sekarang dia pun hidup bahagia dan menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya Ini adalah cerita kehidupan si kertas anak baru Dia mencari teman-temannya yang sama dengan dirinya Tapi ketika bertemu dengan sejenisnya Teman-temannya ini malah membuli dirinya Gak lama datanglah si gunting yang menghampiri dirinya Anak kertas ini sebenarnya takut Tapi ternyata si gunting itu baik Ternyata si gunting ini menolong si kertas Agar teman-teman yang membuli tadi itu pergi Setelah itu mereka berdua pun menjadi sahabat Saat pulang sekolah mereka melihat si batu lagi dikerja ini Sama teman-teman sejenisnya Karena si gunting takut sama si batu nih Akhirnya si kertas lah yang manjuk menyelamatkan si batu Dan pada akhirnya mereka pun menjadi sahabat Walaupun mereka berbeda Tapi mereka bersahabat dengan baik By the way kalian punya sahabat gak nih? Yang berbeda tapi tetap sehati Komen di kolom komentar ya Ada tiga orang pria yang iseng banget nih guys Mau ujung nyali di sebuah gedung yang kosong Dua orang temannya ini sebenarnya tak Tapi temannya yang satu ini maksa Di sana itu gedungnya jelap Dan mereka cuma bermodalkan senter dari hape doang nih Awalnya sih gak ada yang aneh ya Sampai akhirnya mereka menemukan seseorang yang lagi tidur nih Setelah diamati lebih dekat lagi Ternyata orang itu sudah gak bernyawa Eh si cowok yang sok berani ini Malah pengen ngeliat lebih dekat lagi Pas dibuka ternyata benar Itu adalah seorang pengeblis yang telah meninggal Eh si cowok sok berani ini ngeselin banget Dia malah selfie karena ngerasa keren nih Udah nemuin maya Abis itu mereka pun langsung pulang nih guys Keesokan harinya dua temannya ini panik Karena temannya yang selfie itu seharian gak kelihatan Mereka punya pirasat buruk nih Akhirnya mereka ngecek ke badan kemari Eh mereka kaget banget guys Ternyata temannya itu udah meninggal di samping jasad yang kemari Dua temannya ini ngerasa kalau temannya itu meninggal Karena kena azab Karena gak sopan selfie sama maya Aneh banget nih guys Cewek ini punya kaki yang panjang banget Karena kakinya yang panjang Dia pun kesulitan nih Memilih celana dan sepatu Kakinya juga gak muat nih Kalau dia naik mobil Tapi jalan dia lebih cepat dari orang lain Karena kakinya lebih panjang Karena kakinya yang panjang itu Dia selalu dibuli nih sama teman-temannya di sekolah Hingga suatu ketika Dia pun disuruh ikut lomba lari nih Dan akhirnya dia pun menang Berkat kakinya yang panjang Jadi dia bisa lari lebih cepat dari yang lain Dia pun berhasil mengalahkan teman-temannya Yang suka membuli dia Dan dia berhasil menjadi juara satu nih Sejak saat itu Dia pun gak insecure lagi Karena dia selalu menang Kalau ikut lomba lari Dan selalu mendapat medali kayak gini Terima kasih